Upacara Kenaikan Pangkat Polores Karimun Korpsnya dengan baik dan bukan merupakan hadiah yang hanya diberikan begitu saja Kapolores Karimun AKBP Hengki Pramudia menjelaskan bahwa kenaikan pangkat ini tentunya tidak secara langsung atau begitu saja Namun bersih dari catatan pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik dan pelanggaran lainnya Dengan dilaksanakannya upacara laporan kenaikan pangkat tersebut diharapkan para anggota yang telah naik pangkat dapat terus meningkatkan kemampuan kinerjanya baik di bidang operasional maupun pembinaan Tim Liputan Dimen TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau